Saya kaget kemarin Pak Bati Rahamsah, Deputi Gubernur BI menyatakan dia kaget ekspor naik tapi tidak ada dolar. Justru saya kaget Deputi Gubernur Bank Indonesia kaget. Nah itulah Presiden Jokowi menyatakan ekspor nikel yang diserahkan ke Cina katanya naik dari 2 miliar dolar menjadi 20 miliar dolar. Tapi gak ada yang kembali. Itu sama dengan menyerahkan tambang kita ke Cina dan dibangkut ke Cina dan tidak kembali. Tapi saya paham, pasti dia tidak berani mengemukakan kemana uang nikel dan siapa dibalik ekspor nikel, kemana uang batu bara dan siapa dibalik ekspor batu bara, kemana uang CPU dan siapa dibalik ekspor CPU. Kalau kita meninggalkan pemimpin-pemimpin yang tidak bernyali, maka bangsa ini akan habis dijual. Negara ini hanya bisa diselamatkan kalau tergantian rezim dari mental kacung kepada orang-orang yang bernyali. Terima kasih telah menonton! 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 adalah apa yang kita hadapi dan bagaimana solusinya ke depan saya mencatat ada 10 masalah ada 10 warisan yang kami akan terima dari rezim ini mau tidak mau itu harus kita terima ini jangan disamakan 10 firman Allah menghadapi Fir'aun kalau Nabi Musa dulu menerima 10 firman Allah menghadapi Fir'aun tapi ini kita menerima kira-kira 10 warisan yang siapapun presidennya akan menghadapi ini nah saya mohon dibantu untuk diingatkan kepada semua pertama adalah wahai penguasa kau sudah membuat utang meroket kalau Bung Karno dulu membuat Pak Harto dulu membuat utang itu hanya 0,047 triliun per hari Pak Harto Pak SBY 0,37 triliun per hari Pak Jokowi itu 1,7 triliun per hari kalau ditambah dengan BUMN 3 triliun per hari jadi kalau ada yang menyatakan negara ini makin bagus tiap hari kita ditambah utang 3 triliun per hari itulah yang ditinggal yang akan diterima oleh presiden siapapun nanti dan perkiraan saya utang kita ditambah BUMN kira-kira akan sampai 2024 mungkin sekitar 16 sampai 17 ribu triliun itulah utang yang kedua adalah rezim ini telah memindahkan kekuasaan dari rakyat kepada oligark itu yang sangat prinsip rakyat tidak lagi bisa sebagai penguasa karena semua bisa dibayar dan dipecah belah jadi tadi utang yang kedua penyerahan kekuasaan dari rakyat kepada oligarki dan yang ketiga adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak tanggung-tanggung kalau Pak Harto 30 tahun baru berani memunculkan anaknya sebagai calon menteri kalau ini hanya 3 tahun sudah muncul anak dan menantu hebat jadi memang kolusi, kolusi, dan nepotisme maju dengan pesat yang keempat adalah infrastruktur yang mangkrak dan tidak layak itu kita akan terima sebagai warisan yang sangat berat tidak mangkrak dan tidak layak itu akan banyak sekali terjadi bandara, jalan tol, pelabuhan, dan lain-lain akan kita terima dan kita akan menyicil utang tersebut kita sudah merasakan dengan kereta api cepat maka harga tiket kereta semua naik dan itu juga akan terjadi di tempat-tempat lain nanti akan naik semua karena beban utang yang sangat besar ya beban beban daripada infrastruktur yang mangkrak itu karena setiap mangkrak maka dibebankan ke yang lain yang kelima adalah hancurnya kohesifitas sosial tadi yang dipecah belah selalu adalah umat islam dan itu sedang dihancurkan siapapun yang tidak menjilat penguasa maka dicap radikal kadrun teroris itulah cap yang diberikan kepada orang-orang bukan penjilat mungkin saja nanti yang rombongan tadi yang datang dari Sumatera dari Jakarta ke sini yang menemani Pak Gatot ini istilah saya rombongan manusia-manusia bernyali datang ke Sumatera Barat mungkin saja pulang bahwa inilah rombongan manusia kadrun itu pasti diberikan oleh mereka tapi gak apa-apa kita terima saja gelar-gelar itu tapi saya menyatakan rombongan Pak Gatot yang dikomandani Pak Pati Arhamsa adalah rombongan manusia-manusia bernyali untuk ketemu orang-orang yang mendirikan NKR ini di Sumatera Barat yang keenam adalah ketidakadilan ketidakadilan ini sangat nyata dihadapi oleh kami tadi Pak GN menyebutkan dalam tiga narapidana yaitulah korban ketidakadilan tapi bangga sebagai narapidana Sagandarindolan Anton Permana dan siapa namanya Jumhur Hidayat itu tegak menghadapi dan itulah kita pahami betul hari dan jam yang sama mereka dicokot untuk dibawa masuk ke penjara tapi Insya Allah suatu saat orang ini akan tampil sebagai penyelamat NKR ketujuh adalah kemiskinan kita miskin betul di mana-mana nah angka kemiskinan naik tapi utang bertambah terus uang itu kemana kemana uang 7.700 triliun tambah BUMN sekarang sekitar 13-14 ribu triliun uang itu kemana masuk kantong kah nah yang ke-9 adalah ketimpangan sosial yang tadi diceritakan sangat timpang sekarang orang kaya makin kaya orang miskin makin miskin dan datanya tidak bisa dibantah saya pikir yang mengikuti twitter saya pasti paham terus karena saya selalu keluar dengan angka angka-angka yang ke-9 adalah penjualan sumber daya alam saya kaget kemarin Pak Batia Rahamsa Deputi Gubernur BI menyatakan dia kaget ekspor naik tapi tidak ada dolar justru saya kaget Deputi Gubernur Bank Indonesia kaget karena harusnya dia yang mengemukakan dolar tidak kembali adalah dari sini ini ini nah itulah Presiden Jokowi menyatakan ekspor nikel yang diserahkan ke China katanya naik dari 2 miliar dolar menjadi 20 miliar dolar tapi tidak ada yang kembali itu sama dengan menyerahkan tambang kita ke China dan dibangkut ke China dan tidak kembali terus itu tepuk tangan hebat katanya hebatnya dimana kalau hanya itu pasti lebih hebat kita semua undang semua orang yang disini ngambil pergi sana nah ini semua menurut saya otak saya tidak pernah apa namanya tidak pernah masuk akal saya bayangkan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bapak dan Ibu tahu gaji Deputi Gubernur Bank Indonesia kira-kira dengan fasilitas yang terima itu 500 juta per bulan hanya menghasilkan kaget logikanya dimana tapi saya paham pasti dia tidak berani mengemukakan kemana uang nikel dan siapa di belakang ekspor nikel kemana uang batu bara dan siapa di balik ekspor batu bara kemana uang CPO dan siapa di balik ekspor CPO kalau kita meninggalkan pemimpin-pemimpin yang tidak bernyali maka bangsa ini akan habis dijual maka saya katakan negara ini hanya bisa diselamatkan kalau tergantian penggantian rezim dari mental kacung kepada orang-orang yang bernyali itu saya pikir yang kita harus tanamkan selain kebersamaan saatnya mental kacung menyerahkan kekuasaan ini untuk menyelamatkan negeri ini kepada manusia-manusia bernyali yang berhasil yang apa namanya yang punya semangat dan tidak takut menghadapi para cukong-cukong kekuasaan yang membungkus diri sebagai mentor para politisi-politisi tertentu itu saya pikir yang perlu kita rumuskan nanti malam karena saya harus pergi bahwa saya katakan bangsa ini hanya bisa diselamatkan apabila terganti penggantian rezim bukti tidak cukup hanya penggantian presiden kalau hanya penggantian presiden rezimnya masih sama maka 10 hal yang sama saya katakan tadi itu akan berlanjut dan makin dalam jadi saya hanya menitip 10 hal tadi saya betul-betul berharap bahwa ini penjualan sumber raya alam kita harus hentikan utang harus kita bayar utang ini asal Bapak tahu itu puncaknya nanti kira-kira di akhir pemerintahan berikutnya karena dia membuat utang itu jangka pendek rata-rata 5-6 tahun dan bunganya sangat tinggi sangat tinggi itu sekitar sekarang 6,2% pembayaran utang kita sekarang sekitar 450 triliun bunga saja 450 triliun ditambah pokok kira-kira 500 triliun jadi 950 triliun hanya bayar utang hampir 50% pendapatan negara hanya dipakai untuk bayar utang jadi jangan Bapak dan Ibu heran pupuk susah didapat BBM harus naik listrik harus naik apa segala naik karena tidak ada lagi uang dipakai untuk nusubsidi itu dipakai untuk bayar utang nah dengan bangga terus menambah menambah utang nah itulah saya katakan tadi Presiden Soeharto itu membuat utang 47 juta per hari Bung Karno SBY kira-kira 300 juta sehari Jokowi kalau ditambah utang BUMN 3 triliun per hari 3 triliun per hari nah itulah kalau 3 triliun per hari dan membayar utang kita membayar utang sekarang itu sekitar 2,7 triliun per hari belum termasuk BUMN nah itulah yang gambar yang saya katakan saya titip bangsa ini semua bangsa ini berat dan kalau ada anak bangsa yang masih berani menjadi Presiden dan Wakil Presiden mengambil tanggung jawab ini InsyaAllah amalnya lebih banyak daripada orang yang sedang membuat masalah 10 warisan yang akan ditinggalkan sekali lagi 10 warisan kalau Nabi Musa dapat 10 firman Allah untuk menghadapi Fir'aun maka saya tidak tahu namanya orang yang meninggalkan warisan 10 yang berat kita berikan nama apa terima kasih wa billahi tafiqualillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam luar biasa bang Monsat ini tapi sedikit bang Monsat ada nih pesan 2 menit aja sebelum pergi selama ini katanya bang Monsat selalu mengkritisi mengkritisi sekarang apa solusinya kira-kira sebelum Monsat pergi solusi yang tinggalkan untuk kita bahas nanti solusinya ganti pemimpin yang bernyali panggil semua perampok-perampok itu duduk, kasih pilihan lu mau kembalikan ke negara atau lu mau ikuti aturan yang aku bikin, hanya itu selamat menikmati